Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Markin Privat. Ayo kelas 12 kita merapat ya. Hari ini kakak akan membahas penilaian akhir semester 1. Saya ambil dari buku PR Intan Pariwara, Matematika Peminatan kelas 12. Ya, kita belajar bersama ya. Nomor 1, Limit X mendekati P per 3, Sec X dikurangi cos X dibagi dengan sin kuadrat X. Oke, langkah pertama kita akan menggunakan metode substitusi. Jika menggunakan metode substitusi hasilnya bukan 0 per 0, maka itu jawabannya. Saya akan langsung menggunakan metode substitusi, Limit X mendekati P per 3, itu sama saja 60 derajat ya deh. Sec itu apa mbak? Sec itu adalah seperkos. Seperkos 60 derajat dikurangi dengan cos 60 derajat dibagi dengan sin kuadrat 60 derajat. Ya, tinggal kita masukkan angkanya ya. Cos 60 derajat itu berapa deh? Cos 60 derajat adalah setengah. Ya, maka 1 dibagi setengah itu adalah 2. Dipurangi cos 60 derajat itu adalah setengah dibagi dengan sin 60 derajat. Kita masukkan di sini. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Atau akar 3 per 2. Kalau kita kuadratkan, maka menjadi 3 per 4. Oke ya, 2 dikurangi setengah itu adalah 1 setengah atau 3 per 2 dikali dengan, ini kita naikkan ke sana ya, maka 4 per 3. Oke ya, maka jawabannya adalah 2. Semangat ya. Nomor 2. Limit x mendekati 3 pi per 4. 1 ditambah sin 2x dibagi dengan cos kuadrat 2x. Nah, ini bagaimana? Kita bisa siasatin seperti ini deh. x mendekati 3 pi per 4 ya. Ini akan saya buat tetap di atas. Nah, yang di bawah saya akan buat seperti ini. Cos kuadrat 2x. Oke, begini ya adik ya. Yang namanya sin kuadrat 2x ditambah dengan cos kuadrat 2x. Itu kan nilainya 1. Ya, maka nanti cos kuadrat 2x itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat 2x. Nah, saya ubah menjadi 1 min sin kuadrat 2x. Nah, lalu limit x mendekati 3 pi per 4. 1 ditambah sin 2x. Nah, yang di bawah saya jabarkan menjadi A plus B, A min B ya. Maka sini 1, sini 1, sini plus sin 2x. Yang di sini 1 min sin 2x. Nah, ini kalau kita operasional kan nanti sama dengan ini deh. Paham ya? Nah, ini kan boleh kita coret. Nah, kita coret seperti ini. Maka nanti bersisa 1 per 1 min sin 2x. Nah, setelah dicoret baru kita substitusikan ya. Maka 1 dibagi 1 min sin 2x ya. 2, 3, pi per 4. Ini hilang, sinnya adalah 2. Maka sama saja 1 dibagi 1 kurangi sin. 270 ya. Iya. Nah, sin 270 itu berapa? Itu adalah min 1. Oke, maka 1 dibagi 1 dikurangi min 1. Jawabannya adalah setengah. Begitu ya. Semoga kalian semuanya paham. Oke, saya bisa lanjut ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Ini bagaimana? Ini kita akan jabarkan menggunakan metode yang seperti ini ya, deh ya. Jika kita punya limit x mendekati 0, apabila ada mx per tan nx atau per sin nx, maka nanti jawabannya adalah m per n. Oke ya, ini adalah sifat limit trigonometri. Maka limit x mendekati 0, 6x kuadrat. Maka artinya itu adalah 36x kuadrat. Sampai sini paham ya? Ya, dibagi dengan tan 4x dikalikan sin 3x. Lalu saya jabarkan limit x mendekati 0, 36x dikali dengan x. Nah, yang di bawah sini tan 4x. Nah, yang di bawah adalah sin 3x. Kita gunakan konsep ini ya, guys. Nah, ini juga berlaku untuk limit x mendekati 0. Jika kita punya mx dibagi dengan sin nx, maka jawabannya adalah n per n. Oke, semoga kalian masih ingat ya. Ya, saya masukkan. Maka ini menjadi 36 per 4 dikali dengan 1 per 3. Oke, 36 dibagi 3 itu adalah 12. 12 dibagi 4 itu adalah 3. Begitu. Paham ya? Jawabannya adalah D. Lanjut, saya masuk ke soal nomor 4. Untuk bagian yang atas, akan saya rubah terlebih dahulu ya. Limit x mendekati 0, 1 min. Cos 16x saya rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 8x. Dibagi, nah, jangan lupa cos min cos. Cos min cos itu rumusnya adalah min 2 sin sin. Min 2 sin apa? 10x ditambah 2x adalah 12. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Min 2 sin sin. Lalu kita kurangin. 10 dikurangi 2 itu adalah 8. 8 dibagi 2 itu ini. 4x ya. Ini adalah rumus-rumus trigonometri materi kelas 2 ya. Matematika peminatan. Kalian buka-buka lagi ya. 1 dikurangi 1 itu habis. Min sama min, maka min jadi plus. Maka yang di atas nanti bersisa. 2 sin 8x dikalikan sin 8x. Yang di bawah itu adalah min 2 sin 6x dikali dengan sin 4x. Oke, maka ini masih limit ya. Limit x mendekati 0. Maka nanti 2 dibagi min 2 itu adalah min 1. 8 per 6 dikalikan 8 per 4. Oke. 8 dibagi 4 itu adalah 2 ya. Ini hilang. Ini sisa 3. Maka jawabannya min 8 per 3. Oke, jawabannya adalah E. Semangat ya. Next, saya masuk ke soal nomor 5. Limit x mendekati 0. Nah, ternyata tan 5x dikurangi tan 5x. Jika kita substitusikan langsung x-nya 0, itu hasilnya adalah 0 per 0 ya. Karena tan 0 itu 0. Ini sin 0 itu adalah 0. Sin 4x, kalau kita x-nya masukkan 0, itu juga 0. Oh, ternyata 0 per 0. Maka tidak boleh menggunakan metode substitusi langsung. Kita bisa menggunakan metode lain. Misalkan saat ini mbak akan menggunakan metode turunan ya. Karena tan kurangi tan apa ya mbak lupa ya. Oke, kita bisa menggunakan metode turunan. Akan saya coba ya. Maka bagaimana tan itu turunannya adalah sec. Sec kuadrat 5x dikalikan 5 ya. Dikurangi tan itu turunannya adalah sec kuadrat 4x. 4x diturunkan adalah 4. Dibagi. Nah, ini sin 2x itu turunannya adalah langsung aja ya. 2 cos 2x ditambah sin 4x maka 4 cos 4x. Setelah kita turunkan, boleh kita substitusi ya. Kita substitusikan. Jangan lupa. Yang namanya sec itu adalah seperkos ya. Maka 1 per cos kuadrat 5x. Kita substitusikan aja ya. 5 kalikan x berarti kan 5 kalikan 0. Maka cos kuadrat 0 dikalikan 5. Dikurangi 1 per cos. Kuadrat 4 dikalikan 0 itu adalah 0. Dikalikan 4. Dibagi. Nah, 2 cos 0 ditambah 4 cos 0. 4 dikalikan 0 itu kan 0. Begitu ya guys. Cos 0 itu berapa? Cos 0 derajat itu adalah 1. Kalau cos 90 itu 0. Kalau cos 0 itu 1. Ya, maka ini adalah 5 dikurangi 4 dibagi 2 ditambah 4 ya. 1 per 6. Begitu guys. Kalian boleh menggunakan metode turunan. Apabila kalian lupa nih tan mintan apa ya. Kalau sin plus sin apa? 2 sin cos gitu kan. Kalau tan mintan, ya lupa mbak. Ya udah, kalian boleh menggunakan metode turunan. Atas diturunkan, bawah diturunkan. Ya, kita masuk ke soal nomor 6. Bagaimana ini? Limit. X mendekati 1. Jika kita substitusikan 1, maka hasilnya adalah 0 per 0 ya. Nanti kalian bisa coba. Saya kan menggunakan metode 9. Saya lepaskan, maka sisanya 1 min x kuadrat. Paham ya, Dik ya? Oke. Ini kan sama aja. 9 dikurangi 9 x kuadrat. Sama seperti soal. Lalu yang di bawah adalah tan x min 1. Gimana, Dik? Nah, lanjutkan. X mendekati 1, 9. 1 min x kuadrat itu kan sama saja dengan 1 plus x, 1 min x. Nah, kita lihat di sini adalah 1 plus x, 1 min x. Sedangkan yang di sini itu x-nya di depan, 1-nya di belakang. Kita bisa, ini ya, manipulasi, namanya manipulasi matematika ya, tapi tidak merubah arti. Saya min-nya letakkan di depan seperti ini. Nah, boleh kalian seperti itu. Maka ini nanti 1. Sini min x. Paham? Ini kan sama aja, min 1 ditambah x. Sama kan? Min 1 ditambah x. Tidak mengubah arti ya, atau tidak mengubah hasil. Tetapi kita hanya merubah bentuk saja. Ya, boleh kita hilangkan? Ini, hilang. Maka menjadi 9, 1 plus x, tapi bawahnya bersisa negatif 1. Karena ada ininya, Dik. Nah, ya, paham ya, guys? Oke, maka 9 saya substitusikan, 1 ditambah x-nya adalah 1, dibagi dengan min 1. 9 x 2 itu 18, ya. Jawabannya, min 18. Begitu? Oke? Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana ini? Oh, di bawah ada persamaan kuadrat. Kalau ada persamaan kuadrat, itu menuju ke faktorisasi, ya. sin x-2 dikalikan tan x-2 dibagi dengan, kita faktorkan ya. Ya, maka sini 3x. Saya buat sini x. Saya masukkan sini angka 6, sini masukkan angka 2, ya. 3 dikalikan negatif 2, itu adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah negatif 6x, itu adalah negatif 12x. Negatif 6 dikalikan negatif 2, itu adalah positif 12. Ya, hasil faktorisasinya seperti ini, ya, Dik, ya. Maka ini bisa hilang. Maka bersisa, limit x-2 sin x-2, yang bawah 3-nya saya lepas, ya. Maka nanti sini x-2. Begitu, guys. Sama saja, ya. Maka ini hilang. Maka bersisa, 1 per 3. Begitu. Jawabannya adalah C. Paham, ya? Next, saya masuk ke soal nomor 8. Ini bagaimana? Limit x mendekati 0, sin 6x. Oke. Kalian masih ingat? Sin min sin, itu bisa kita ubah dalam bentuk apa? Sin A min sin B, kita bisa ubah dalam bentuk 2 cos sin. 2 cos A plus B per 2, dikalikan dengan sin A min B per 2. Nah, inilah rumus trigonometrinya, ya. Matri kelas 2. Atau misalkan kalian bingung, boleh banget kalian menggunakan metode atas diturunkan, bawah diturunkan. Kayak gitu, guys, ya. Saya akan menggunakan metode ini aja dulu, ya. Maka, 2 cos, 3 tambah 2 itu 5, ya. 5 dibagi 2. Maka kayak gini, 5 per 2 x. 2 cosin. 3 kurangi 2 itu 1. 1 bagi 2, ya. Setengah, gitu, ya. Oke. Yang di sini nanti adalah mx per nx, ya. Maka nanti jadinya 6 dibagi dengan setengah, itu 12. Untuk yang di sini, maka 1 per 2 cos, kita masukkan, x-nya itu adalah 0, ya. Cos 5 per 2 dikalikan 0, itu adalah cos 0. Oke, ya, guys. Cos 0 itu adalah 1. Maka nanti setengah dikalikan 12. Ya, jawabannya adalah 6. Begitu, guys. Ya, oke. Jawabannya itu adalah E. Nomor 19, bagaimana ini? Oh, ini adalah limit tahinga, ya. Ini masih fungsi biasa, ya. Bukan fungsi trigonometri. Kalau limit tahinga, kalian lihat aja, ya. Untuk sebuah koefisien yang memiliki variable terbesar. Di sini variable terbesarnya itu adalah x, ya. Ini juga ada x. Maka nanti ketemu langsung, ya. Koefisien yang di atas itu adalah min 10. Yang di bawah itu adalah 4. Ini. Ini yang kepakai ini, guys. Ini dan ini, sih. Begitu. Ya. Jawabannya adalah min 10 per 4. Atau min 5 per 2. Begitu. Oke, ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ini juga limit x mendekati tahinga. Lihatlah, atas yang paling besar variabelnya adalah x kuadrat. Ini x kuadratnya tuh ini, guys. Udah? Langsung aja. Maka 4 dibagi dengan min 3. Jawabannya min 4 per 3, ya. Oke. Nomor 11. Kita lanjutkan. Limit. x mendekati tahinga. Langkahnya seperti ini. Kita kalikan silang, ya. Kita kalikan kayak gini. Ya, yuk. Maka 3x dikalikan x plus 1. Dikurangi 2. Dikalikan x minus 1. Yang di bawah nanti menjadi x minus 1 dikalikan x plus 1. Begitu, ya. Untuk mengurangi perhitungan, ini kan limit x mendekati tahinga. Kita cari aja x yang faktor S. Kita cari aja yang variabelnya terbesar, ya. Ini, guys. Nah, di sini. Berarti atas paling gede kan 3x kuadrat, ya. Oke. Bawah apa, mbak? Bawah ini x kalikan x, gitu kan? Maka dibagi dengan x kuadrat, ya. Jawabannya adalah 3, gitu. Oke, ya. Pasti bisa, kalian. Kita masuk ke soal nomor 12. Ini tipe yang apa? Limit x mendekati tahinga. Ini tipe yang A, B, C. Maka di sini adalah P, Q, R. Ini menggunakan tipe jika A sama dengan P. Maka nanti penyelesaiannya adalah B min Ki per 2 akar A. Di sini A-nya itu koefisiennya 1. Ini P-nya juga koefisiennya 1. Maka kita bisa menggunakan rumus B min Ki. B-nya itu 8. Dikurangi Ki-nya itu adalah min 12. Maka ini jadi plus 12, ya. Dibagi 2 akar A-nya itu 1. 8 ditambah 12 itu adalah 20. Ini per 2. Jawabannya 10. Oke, ya. C. Next, kita masuk ke soal nomor 13. Hati-hati. Ini belum di akar, guys. Nggak boleh. Ya, maka kita rubah seperti ini. Limit X mendekati tak hingga akar. 16X kuadrat ditambah 16X min 11 min saya kurung terlebih dahulu 4X min 3 wajib dikurung dulu. Hati-hati, ya. Ini adalah min 4X di sini adalah plus 3 sesuai dengan soal. Oke, setelah kita kurung nanti kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan baru kita akar. Begitu, guys. Ya. Maka limit X mendekati tak hingga akar. 16X kuadrat ditambah dengan 16X min 11 dikurangi akar. 4 kuadrat itu 16, ya. 16X kuadrat. 2 x 4 itu 8 8 x min 3 itu min 24X min 3 kuadrat itu plus 9. Oke, ya, guys. Ini adalah A, B, C, T, Q, R. Ternyata A sama dengan T. Maka penyelesaiannya sama. D min Ki per 2 akar A. B-nya itu 16, Ki-nya itu adalah min 24 dibagi 2 akar A-nya itu 16. 16 ditambah 24 itu 40, ya, guys. 40 16 itu 4, ya. 4 x 2 itu 8. 40 dibagi 8 itu adalah 5, begitu. Oke, saya masuk ke soal nomor 14. Ini juga limit tak hingga lagi. Depannya masih belum akar, nggak boleh. Lalu gimana, mbak? Langkahnya seperti ini. Limit x mendekati tak hingga, maka 12 x-nya saya kuadratkan baru saya akar. Ya, dikurangi akar 144 x kuadrat dikurangi 36 x ditambah dengan 10. Ya, kan 12 x kuadrat kalau di akar kan hasilnya sama. Jadi, merubah arti, tetapi kita hanya memanipulasi saja, ya. Limit x mendekati tak hingga maka menjadi akar 144 x kuadrat dikurangi akar 144 x kuadrat dikurangi 36 x ditambah 10. inilah A, ini P, ini Ki, ini R. Oh, ternyata A sama dengan P, maka penjelasiannya B min Ki per 2 akar A. B-nya berapa? 0, nggak ada 0, nggak ada B-nya, sorry. Ki-nya berapa? Ki-nya itu adalah min 36 dibagi dengan 2 akar A-nya 144, ya. Maka 36 dibagi 12 sekalikan 2 24. Ya, kita sederhanakan 12. Masing-masing saya bagi dengan 12, 36 dibagi 12 itu adalah 3, 24 dibagi 12 itu adalah 2. Ya, guys, jawabannya adalah 3 per 2. Oke, masuk lagi ke limit hingga bagaimana ini, mbak? Ini kita kalikan aja ya, ini ke sini, ini ke sini, guys, kita kalikan, maka menjadi limit x mendekati tak hingga akar 2x-3 dikalikan dengan akar 2x-3 dikurangi akar 2x dikali dengan akar 2x-3 begitu. Ya, nanti gini limit x mendekati tak hingga akarnya kita jadikan 1, lalu kita kalikan ini ya, 2x-3 dikali dengan 2x plus 3 maka menjadi 4x kuadrat 2 dikalikan 3 itu 6 6 dikurangi min 6 itu habis ya, terus min 3 kalikan 3 itu adalah min 9 dikurangi akar 2x-2x itu adalah 4x kuadrat 2x-3 itu adalah plus 6x oke oke ya paham ya nah ini adalah A ini C ya B nya nggak ada ini adalah P ini adalah Ki oh ternyata A sama dengan P maka penilihannya sama saja ya B min Ki per 2 akar A B nya itu nggak ada ya yaitu 0 dikurangi Ki nya itu adalah 6 dibagi dengan 2 akar 4 maka min 6 dibagi 2 kalikan 2 itu 4 gitu ya jawabannya min 3 per 2 ya jawabannya itu adalah poin C saya bahas sampai dengan soal 15 terlebih dahulu ya ini ada 30 soal saya akan bahas menjadi 2 part ya ini adalah part ke 1 agar tidak terlalu lama ya durasinya oke selamat berjuang ya menghadapi PAS 1 semoga kalian semuanya sukses Assalamualaikum simak kembali video mati privat lainnya ya